Siapa yang bisa konsisten menunaikan ini selama hidupnya, maka Allah akan memberikan satu apresiasi yang tinggi, membangunkan untuknya satu istana, satu rumah di tepian surga. Jadi kalau kita hadirkan di sini, hadisnya dari Nabi SAW, siapa yang sholat? 12 rakaat. Mengiringi sholat fardunya, siang dan malam. Baik ya, apa saja itu kalau mau kita rincikan sesuai dengan urutan waktu, dua rakaat sebelum subuh, jadi waktunya setelah adhan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, masuk waktu subuh. Selesai adhan, karena kita jawab dulu, berdoa. Nah ini tunaikan itu dua rakaat. Sebelum sholat fardunya. Ini yang dikenal dengan dua rakaat sunnah fajar. Atau kadang disingkat dengan dua rakaat fajar. Yang dimaksud adalah sholat sunnahnya. Dan masuk kategori rawatib. Urutannya sebelum fardunya. Sebelum disebut dengan qobla, maka sering disingkat dengan qobliyah. Qobliyah, itu kan? Baik. Ini punya keistimewaan sendiri. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa mafiha. Dua rakaat sunnah itu yang ditunaikan sebelum sholat subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dapet apa itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Nanti kita lihat saat kembali kepada Allah. Dan ini hati-hati ditunaikannya Ramawan. Jangan tinggal. Jadi selain Ramadhan saja, begitu dikuatkan, dimotivasi untuk mendapatkan ini. Apalagi saat Ramadhan. Ya. Kemudian orbaan qobla dhuhri. Empat rakaat sebelum buhur. Sebelum buhur. Teknisnya bisa dua rakaat, dua rakaat. Jadi tunaikan dua rakaat, kemudian salam, tunaikan dua rakaat lagi, kemudian salam. Bisa langsung empat rakaat. Empat rakaat, kemudian salam. Ya. Ditengahi dengan tahiyat. Karena setiap sholat yang lebih daripada dua rakaat, itu umumnya menggunakan tahiyat. Karena batas standar paling minimal sholat, selain sholat witir itu, itu dua rakaat ya. Karena witir itu penutup, maka menjadi ganjil. Jelas ya. Ini teman-teman. Empat rakaat sebelum buhur. Kemudian dua rakaat setelahnya. Dua rakaat setelah. Ya. Setelah itu bahasa Arabnya ba'dah. Ya. Ba'dah. Jadi ada sholat ba'di ya. Sebelum qobla, setelah ba'dah. Jadi kalau sudah pakai ba'dah, jangan pakai setelah lagi. Atau, kalau ada kata setelah, jangan pakai ba'dah lagi. Nanti kita ketemu di Masjid Al-Ihsan ya. Kapan? Nantilah setelah ba'dah asar. Nah itu kebanyakan. Kebanyakan ba'dah itu artinya apa? Setelah. Dua rakaat setelah buhur. Jelas ya. Baik. Nah kalau biasanya, sholat-sholat sunnah terkait, kalau mampu dilakukan di tempat berbeda, misal, kalau dekat rumahnya dengan masjid, lakukan di rumah. Baru kemudian fardonya di masjid. Kalau dekat dengan masjid. Kalau jauh, ya lakukan di masjid. Ya ini maksudnya apa? Supaya banyak tempat-tempat sujud yang pernah kita gunakan untuk ibadah. Dan bersaksi di akhirat saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti disitu ada tapak-tapak bekas kita beribadah. Dan itu ada keberkahan di dalamnya. Ada keberkahan. Kemudian Rakaat ini Ba'dal Maghrib. Dua rakaat setelah Maghrib. Lalu Dua rakaat. Rakaat ini Ba'dal Isya. Setelah Isya. Nah ini dia. Dua sebelum subuh. Empat sebelum buhur. Dua setelah buhur. Dua setelah Maghrib. Dua setelah Isya. Bila kita jumlahkan. Dua Tambah empat enam Tambah dua Delapan Tambah dua Sepuluh Tambah dua Dua belas Ini jumlahnya berapa? Dua belas Siapa yang bisa konsisten Menunaikan ini Selama hidupnya Maka Allah akan memberikan Satu apresiasi yang tinggi Membangunkan untuknya Satu istana Satu rumah Di tepian surga Masya Allah Sangat luar biasa Dan umumnya Komen para sahabat Setelah menerima ini Baik dilingkar keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ataupun sahabat terdekat Rasulullah Itu langsung komen pertamanya Setelah mendengar berita ini Ya mereka kemudian Memberikan perhatian khusus Dan tidak meninggalkan ini Ya selama ada kemampuan Sampai mereka wafat Nah khusus yang ini Sebelum buhur Yang empat rokat ini Kalau kita melihat versinya Ibnu Omar Radiyallahu ta'ala Dan meriwayatkan pula Tentang hadith Yang sunnah Rawatib ini Maka ada riwayat Ini dua rokat Dua rokat Jadi jumlahnya Kalau dijumlahkan Dua Tambah dua Tambah dua Tambah dua Tambah dua Dua kali lima Sepuluh jumlahnya Ya Nah Kalau kita gabungkan Keduanya Dua riwayat Antara yang empat Dengan yang dua Maka ditemukan Kalau mampu dilakukan Lakukan empat rokat Ya kan Kalau terbatas waktunya Cukupkan dengan dua rokat Tidak ada masalah Baik ya Dipahami ya Jadi yang diutamakan Kalau mampu ini empat Kalau tak sampai ke empat Dua rokat Ya ini sering ditemukan Kadang di kantor Suasana terbatas Dan sebagainya Maka silahkan Disesuaikan Dan tidak perlu terburu-buru Menjar waktu Sampai pengen empat Tapi gak husu Itu tidak baik Ya Karena ada juga Riwayat yang menyebutkan Dua Nah ini Kalau kita bagi Silahkan ditempatkan Yang siang yang mana Oh yang ini masuknya nih Satu Dua Ada kan Tiga Ini masuk wilayah siang Ada pun Kalau sudah masuk ke Maghrib Ke Isya Ini masuk wilayah Kesini Antara malam Selas ya Nah ini dulu Yang rawatib Ya teman-teman sekalian Yang mengiringi Solat-solat farduh Bersamaan Dan ini punya fungsi Kalau kita lihat di hadith Hadith sahih Ini diantara fungsinya Melengkapi nanti Yang kurang-kurang Di solat farduh Jadi kalau amalan solat Jadi kalau amalan solat pertama Di hisab itu Tidak sempurna yang solat farduhnya Itu dicari amalan sunnahnya Yang diperintahkan oleh Allah Kepada malaikat Untuk bisa disempurnakan Dengan amalan sunnah Dicek tuh Lihat cek Sempurnakan Nah kemudian teman-teman sekalian Nah ini Ada juga yang memahami Disebut rawatib Masih bentuk jama' Dari kata ratib Tapi lebih kepada nilai Tambahan pahalanya Bonus Jadi kalau yang Pemberian pokoknya Disebut dengan ajrun Bonusnya ini Ratib Jadi Kayak orang Kalau kerja Ditambah lembur Kan dapat tambahan Nah jadi orang-orang yang Menunaikan ibadah pokoknya Ditambah dengan sunnahnya Yang berurutan Baik sebelum Atau setelah solat farduh Maka dia mendapatkan Tambahan bonus pahala Bonus penyempurna Karena itu disebut dengan Rawatib Jama' Dari kata ratib Dengan pemaknaan yang kedua Mengacu kepada Penambahan Bonus pahalanya Tidak ada persoalan Mau diartikan Yang pertama Atau yang kedua Intinya Ada solat-solat Berhukum sunnah Sifatnya nafilah Mendampingi solat-solat Farduh baik sebelum Atau setelahnya